Intro Gampang Saya harus check-in dulu malam ini Check-in untuk flight besok Langsung aja ya Buka aplikasi Garuda Yang mana saya pakai tiket Garuda Jadi bisa check-in sebelumnya Mobile check-in Siapkan dulu kode bookingnya Kode booking disiapkan Masukkan ke dalam Nah pilih tanggalnya dulu ya Jangan lupa pilih tanggal Besok 16 Agustus Masukkan kode booking Susat basic TV ini ya Juga kode booking Kode booking Blah-blah-blah Kode bookingnya apa itu Jangan lupa pencet continue Tidak berapa lama Tiktok-tiktok-tiktok time Nah sudah dia Langsung pencet continue lagi Nah itu ada peringatan Memberitahuan Atau macam-macam Memberitahuannya Barang-barang berbahaya lah Memberitahuannya itu Gak bisa dibeli pesawat Nah yang pasti Kita harus Pilih bangku atau kursi Itu yang paling penting Saya check-in biasanya Selain untuk menghindari Keterlambatan check-in Itu paling penting Kita pilih bangku Pilih bangku Cari yang paling depan Biar cepat sampai Yang paling depan sih Gak ada Sisanya cuma yang Gitu Ambil lagi yang Nomor 27 K Itu nomor 27 K Itu untuk yang berangkat Dari Balikberau Ke Balikpapan ya Continue lagi Untuk pesawat Keberangkatan Dari Balikpapan Berau Kita pilih lagi Yang paling depan Biar cepat sampai Oke Paling depan itu Ada nomor 8A 8A Paling depan Oke Sudah Tetot Tetot Pilih kursi Continue lagi Jadi kalau kita check-in mobile Itu kita bisa Pilih-pilih kursi Itu paling gampang Sukanya itu saya Untuk Requiem number-nya Bisa dimasukin Cepat-cepat aja Kemudian kita pilih Notifikasinya Se-email, SMS Atau Di airport Nah saya lupa tuh Itu ada pilihan Buat masukin Passbook Aplikasi dari Si HP Dari iOS Cuman lupa Gak apa-apa Masukin email aja Masukin email Langsung Langsung Continue T 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 continue iya nggak berapa lama selesai sudah cekinnya kita cek di email habis cek di email masuklah namanya boarding pass nah jadi itu gampangnya kalau naik Garuda ya kebetulan Kemento Garuda juga murah harganya paling murah dari yang lain di jam-jam yang paling cepat ya udah saya pilih Garuda di sini kebetulan ada Sriwijaya Lion sama Kyle Star pilih Garuda aja ada sampainya pun juga nggak jauh beda ini kita perjalanan dari ini sudah di pagi hari perjalanan ini lamin ini lamin tuh lokalisasi yang ada di sini tuh yang sini ya sudah masuk teluk tadi ini udah masuk bandara panggilan terakhir Tuh bro terus ya ini si desa tinggalan nggak nggak tahu ketinggalan dia pulang juga cuti tangan 16 itu karena saya jam 10 pesawatnya jadi nongkrong dulu lama-lama lagi smoking area di ujung sana ini dianggung sana ya sampai ujung jalan terus jalan terus jalan terus jalan terus sampai ujung nah ini pekarangan-pekarangan di samping smoking area di bandara berau Kalimara Allah bersih bandaranya cakep desainnya modern adalah area Bandara Kalimara saya nunggu di sini udah hai 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 pelan banget ngomongnya ya maluk dengerin orang saya juga baru pertama kali bawa barang kayak ginian kemana-mana ya udahlah hilangin rasa malangnya kayak masker tuh nungguin lumutan nih udah jam sepuluh kita harus obonnya sepuluh jam 9 berapa lah kita cekin pemeriksaan pertama sebut tiketnya sama sedikit tugas ini harus dicek tiket baru kita pemeriksaan yang pertama untuk barang-barang harus di X-ray dulu ini masuk ruang cek-in tapi itu Sriwijaya sama layan kita menuju ruang cek-innya Garuda agak di dalam sedikitnya agak sepi sih karena penerbangannya Garuda aja untuk di jam sini makanya ruang cek-in lagi cuma dari masaknya Garuda enggak ada iya banyak masin udah cekin online sebenarnya dikira kali gua gila kali ya dibutanyain kayak gitu bawa-bawa kamera sih ini tadi harusnya juga ada bayar retribusi cuma tak lewatin aja itu 5.000 bayarnya ya karena gambarnya gerak-gerak tak lewatin aja gambarnya naik ke lantai dua masuk ruang tunggu atau gini lagi disini sama petugasnya petugas diperiksa lagi Iya kasih kasih kemudian ada lagi pemeriksaan keamanan disini untuk ngecek-ngecek barang-barang nah ini sudah selesai pemeriksaan cari tempat duduk tempat duduk ini suasana terbang tunggu Bandara Kalimaro itu tiket saya nih kita sudah selesai dari nunggu hampir satu jam lebih ya nih kita mau masuk ataupun boarding periksa lagi tiketnya habis itu setelah periksa kita langsung jalan menuju pesawat karena pesawatnya pesawat kecil jadi enggak lewat gerba rata kita harus turun tangga dulu karena jembatannya itu enggak enggak bisa sampai ke pesawatnya turun lagi nah itu pesawatnya kita antri dulu ya naiknya antri-antri-antri ini udah mulai masuk ini pramugarinya lebih cantik ya pramugarinya dan ramah sudah belakang downloading adalah kurang guys jadi Ini adalah suasana dalam kabin pesawat Garuda Pumbang CFI-1000, yaitu tembol 3, 737 Jadi khusus untuk CFD yang dalam, terkencil, yang kau pakai ini Tapi mereka enggak banget saat itu, enggak tahu juga Orang-orang pada saat itu, sampai Kita cari tempat duduk, cari tempat duduk Karena tentengan, enggak buat tes ya, buat tentengan Kembali menyimpan sama misteri kartu di tasnya Kecilan enggak mau laptopnya, enggak jadi pakai tas, pakai tentengan aja sudah Laptopnya pakai atas laptop Nah ini udah mulai, udah mulai di Apa namanya ini, di tarik kartu, misalnya enggak tahu juga namanya Semua sih udah sering naik Garuda kebetulan Cuman kebetulan karena lagi align-nya on Di sini kita kamera-kamera nih Nah bagi yang juga belum ke atas pesawat, sekedar informasi aja Kita ingin gambaran lah Kayak gini juga kalau naik pesawat nanti Jika Anda keluar melalui jendela darurat kebukaan pelabung Setelah Anda berada di atas sayap Inflat keterampu jenis seksi Windows Mereka masih informasi Petunjuk pelabung dapat juga dikebukan dengan meniup pipa karet The life is also prevented by blowing into the tubes Lampas yang menyala juga sempat baterai dilepas Dan baterai terendam di dalam air The life on the face can be prevented by pulling attack It is only when you are in the water Apabila kadang udara di gambit berkurang secara tiba-tiba Masker oksigen akan keluar secara otomatis dari tempat yang sehingga terjangkau Tetaplah duduk dan kenakan sabun pahaman Anda Tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen Pasang masker tubuh dan hidung Kayakkan karit kepala dan bernafaslah seperti biasa Pakailah masker Anda terlebih dahulu sebelum mendolong yang lainnya Nah ini pesawatnya udah mulai teksing Apa ya? Pokoknya naik di jalan lah Jalan menuju untuk take off Ini udah mau take off Mesinnya udah mulai Lebih kenceng ya Dari biasanya Nah ini take off Take off Jadi ini gambar melompas oleh take off itu ya Saudara-saudara Kalau jatuh sih bareng-bareng ya Jadi gak masalah Jadi selama ini Belum ada sih pernah merasa khawatir Naik pesawat itu jatuh atau apa Lagi kalau jatuh kan bareng-bareng juga tuh Dan juga pesawat itu juga Garnet sekali ada kasus kecelakaan ya Dari ribuan penerbangan Mungkin ratusan ribu baru Hanya ada Satu atau dua lah yang kecelakaan Jadi apalagi naik garuda ya Pesawatnya baru-baru Udah di atas Ketinggian berapa lagi gak tau juga Udah di atas Tinggal nunggu senek ya Jadi penerbangan yang kurang dari satu jam Kita kasih senek Untuk penerbangan Jadi penerbangan yang terhormat Lampu tanda kenakan Sabuk palman telah dipadamkan Namun kami hancurkan anda untuk Tentang mengerangkan sabuk palman Apabila sedang duduk Apabila tekanan udara di kabin Berkurang secara Tiba-tiba Alpun rupiah yang sedang berada di kamar kecil Diharuskan segera kembali Ke tempat duduk dan kena Ya itu katanya Harus duduk lagi tuh Nah ini seneknya Kalau kurang dari satu jam Masa-masa garuda Bikannya senek Tapi kalau licin satu jam Dikasih makan Ada roti Ada lumpia Sama cabai Nah itu Kemudian ada Yang memakku Yang mempunyai berapa Meter ya Kecil Dan Ada Pisuk handuk Karena ini bukan Dispertas ya Kayak-kayak kain gitu Ada basah Nah ini sudah sampai Balikpapan Dari atas Kita mau mengerat Nah ini kota Balikpapan Dari atas Nah ini sudah hampir Mengerat kita ya Kita Lu aja kabinya Sorry Itu 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 jalan Kita Balikpapan Dari atas Itu atas Rumah Jadi Bangunan tingginya Gabitu banyak Balikpapan Dia lebih ke Daerah Lebih agak kebaret Di banyak Bangunan tingginya Ini bandaraya Seminggan Balikpapan Itu bandaranya tuh Besar Rumah yang besar Dan juga baru Bandaranya Dan adalah pesawat Yang panjang disana Ini adalah bandar yang Tersibuk di Kalimantan Di Pulau Kalimantan Terkirpapan Bandar Balikpapan Mendaratnya pun juga mulus Saya suka Kelugan udang Tidak terlalu Berangbruk Berangbruk Ada Selasa Mas Bapak Dibu Dengan Penerbangan Dimohon Untuk Menghubungi Darat Kami Di bagian Bindah Pesawat Nah ini Sudah Beranggungi Karena saya Tidak ada yang ditunggu Tidak ada yang dirubu Jadi tadi Tidak lama Tidak ada yang dirubu Dibilangkan lagi turunnya Nah itu pesawatnya Ini Kita jemput Sama bus Karena besok kecil Kita gak pahaya Dibu Tidak ada yang dirubu Tidak ada yang dirubu Tidak ada yang dirubu Tidak ada yang dirubu Kedatangan Ini Sudah sampai Masuk Nah Kita Teranggit ke Pertama Teranggit ke